Apel gelar pasukan dalam rangka sosialisasi aturan ganjil genap digelar di Polrestabes Bandung. Ratusan personel gabungan disiapkan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Aturan ganjil genap ini diberlakukan di lima pintu keluar tol yang ada di Kota Bandung. Personel TNI Polri bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung mengikuti apel gabungan di Polrestabes Bandung pada hari Kamis. Apel gelar pasukan ini merupakan persiapan dan sosialisasi penerapan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor. Apel gelar pasukan ini diikuti 467 personel gabungan. Seluruh personel akan mengawasi pelaksanaan aturan ganjil genap dan menindak pelanggaran yang terjadi. Titik-titik yang akan diawasi adalah lima pintu keluar tol yang ada di Kota Bandung, yaitu pintu keluar tol Paster, Pasir Koja, Muhammad Toha, Buah Batu, dan Kopo. Rencananya aturan ganjil genap akan berlaku pada setiap hari Jumat hingga hari Minggu, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Hari ini kita melaksanakan kegiatan gelar pasukan mengibatkan pasukan dari Polrestabes Bandung, dari Kota Bandung, dari Kota Bandung, kemudian tambah lagi dari Kota Bandung. Sebenarnya adalah binas perhubungan. Rencana kita akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik di pintu masuk-pintu masuk Kota Bandung. Gunanya untuk mengurangi arus yang masuk ke Kota Bandung pada saat ini. Dikarenakan masih impinya korban atau yang terkena pandemi Kota Bandung. Aturan ini berlaku bagi seluruh kendaraan yang memasuki wilayah Kota Bandung, kecuali bagi kendaraan darurat, seperti ambulans, kendaraan dinas kepolisian dan TNI, kendaraan dinas berplat nomor merah, angkutan barang, angkutan umum, termasuk angkutan dalam jaringan atau daring. Bagi kendaraan yang kedapatan melintasi di luar tanggal ganjil maupun genap, yang telah ditentukan, maka akan diputar balikan. Freddy Bangun, Bandung